Kita sudah menambahkan static page, log tool, footnote, kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian announcement. Pada bagian announcement ini kita bisa membuat, misalnya Bapak-Ibu ingin memberikan informasi bahwa akan ada call for paper atau memberi informasi lain terkait dengan jurnal tersebut. Caranya sama, tinggal masuk sebagai jurnal manager, kemudian masuk ke dashboard, kemudian ke bagian setting lagi, ke website, kemudian masuk ke bagian announcement. Nah, di sini biasanya untuk tampilan awal, menu enable sama display ini belum tercentang. Jadi untuk mengaktifkannya, Bapak dan Ibu bisa centang terlebih dahulu pada menu editable ini kita klik. Nah, pada menu display ini Bapak dan Ibu bisa mengatur berapa jumlah announcement yang ingin Bapak-Ibu tampilkan di halaman pertama secara berurutan. Karena ketika kita klik display, kemudian kita masukkan angkanya di sini 5, maka nanti ada 5 pengumuman yang akan muncul pada halaman pertama jurnal kita secara berurutan, tergantung dari yang paling tua pengumuman itu. Nah, untuk bagian ini, enter any additional information that should be displayed. Oke, mungkin Bapak-Ibu bisa menambahkan nomor kontak yang bisa dihubungi terkait dengan announcement tersebut, namun saya abaikan saja. Kemudian pada bagian announcement type ini, Bapak dan Ibu bisa menambahkan kategori announcement-nya. Ini saya sudah buat dua kategori, yang pertama call for paper, kemudian conference. Nah, kalau mau menambahkan lagi, kita klik add announcement type. Misalnya, dengan kita sudah aplikasi kita kasih tipenya. Misalnya, kita mau kasih tahu ke user jurnal kita bahwa jurnal kita sudah aplikasi. Kita buat. Setelah itu, setelah kita membuat kategorinya, kita langsung membuat announcement-nya. Caranya klik add announcement. Nah, di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima kolom yang harus kita isi. Pada kolom pertama, kita bisa masukkan tipenya. Misalnya, tipenya tadi call for paper, maka kalau ke bawah kita klik call for paper. Di judulnya kita kasih judul, misalnya call for paper. Kemudian, di bagian short description ini, Bapak dan Ibu bisa masukkan deskripsi singkat terkait dengan pengumuman tersebut. Namun, alakah lebih baiknya untuk informasi detailnya langsung dimasukkan ke deskripsi saja. Nah, kemudian di bagian short description, kita masukkan deskripsi lengkapnya. di sana. Ini penjelaskan kemudian. Ini penjelaskan. Ini penjelaskan. Ini penjelaskan. Ini penjelaskan. Biar mudah-mudahan kita akan selain di dalam video selanjutnya. Seperti ini. Lalu, saya melakukan informasi yang saya akan berkait dengan saya. Oke. 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 Saya akan melakukan informasi yang saya akan mencari. Lalu, saya akan mencari kami. Kita ganti nama juda-nya juga. Dan deskripsi kita buat, kemudian kita langsung masuk ke bagian expired date. Nah, pada bagian ini jika Bapak-Ibu ingin menyembunyikan announcement ini pada kurun waktu tertentu, kita bisa setting di sini. Misalnya kayak gini nih, kalau for paper-nya terakhir pada tanggal tanggal, submission date-nya pada tanggal April 1, 2021. Maka announcement setelah April 2021 ini kita bisa hidangkan. Jadi kita setting expired date-nya ini setelah tanggal 1 April 2021. Karena kalau kita setting 1 April 2021 otomatis nanti hilang, maka kita kebelakangan saja. Ternyata expired date-nya tanggal 1 Mei. Nah, jadi setelah tanggal 1 Mei ini, announcement yang ada di sini ini akan hilang otomatis di laman utama jurnal cita. Selanjutnya, pada bagian expired date ini, maaf, pada bagian send notification email to all registered user ini, kita bisa dicentang atau tidak centang. Jika kita ingin membagikan announcement ini ke seluruh user di jurnal kita, misalnya kan kalau for paper ini kan penting banget ya. kita bisa kasih tahu ke seluruh user yang ada di jurnal kita dengan cara mencentang ini saja. Centang, kemudian kita share. Nah, announcement telah ditambahkan. kita reload jurnal kita. Nah, ini. Kita muncul bagian call for paper-nya. Kita klik. Pengumuman ini, karena tadi kita sudah centang send ke seluruh usernya, maka otomatis seluruh user yang ada di jurnal kita mengetahui tentang adanya call for paper ini. Untuk menambahkan announcement yang lain sama, kita masuk ke bagian announcement ini, kita add announcement baru hingga dilakukan seperti yang tadi. terima kasih. Terima kasih.